Buat kalian yang pengen bangun channel youtube dari nol dan dari nol subscriber Apa yang harus kalian lakukan Terus kemudian apa yang harus teman-teman perhatikan dan pelajari Agar channelnya cepat berkembang Pastikan tonton video ini sampai akhir Karena di video kali ini kita akan bedah channel lagi Dengan tips-tips yang cukup menarik tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas lagi tentang bagaimana caranya Untuk bisa membangun channel youtube Untuk bisa dapat uang dari youtube Dan di segmen kali ini kita akan bedah channel juga ya teman-teman Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa Tidak ada cara yang instan untuk bisa menghasilkan uang dari internet Termasuk di youtube Nah kalian bisa lihat ini merupakan salah satu channel ke-6 terbaru saya Dan berhasil lolos monetisasi dalam 1 bulan Tapi kalian coba perhatikan Saya baru bisa mendapatkan penghasilan 100 ribu per hari Itu terhitung 3 minggu setelah lolos monetisasi Dan kalian juga harus perhatikan Saya upload videonya 2-3 video setiap hari Jadi pada dasarnya semua itu bukan cara yang instan Dan saya yakin kalian sudah tahu Dan jangan sekali-sekali berpikir Untuk instan bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar Kalian bisa lihat kan Perjuangan saya untuk bisa monet channel itu Agak berat juga Bikin video yang banyak dan lain sebagainya Karena saya tipikal orang yang mengedepankan kuantitas Dibandingkan kualitas Karena saya sadar betul Saya masih belum bisa membuat video dengan kualitas yang tinggi Ya semoga sampai ini kalian nangkep ya maksud saya Oke di video kali ini kita akan membahas sebuah channel ya Teman-teman sebuah channel namanya adalah Bang Yostutor Nah sebenarnya beliau sudah berkomentar ya Sebelumnya jadi Mungkin beliau meminta sedikit saran Dan disini mungkin kebetulan saya ingin melakukan review Dan juga bedah channel beliau Dan tentunya ini saya juga akan memposisikan diri saya sebagai beliau Ketika membangun channel ini ketika dari nol Dari awal itu bagaimana sih Tanpa harus sub for sub Tanpa harus saling support dan saling tonton Yang pertama untuk ya Misal kalau kalian pengen bikin naikin subscriber Ya sebenarnya gampang ya Dengan sub for sub subscriber ini akan naik drastis Namun kedepannya perkembangannya apakah akan terus mulus Ataukah malah akan ketergantungan dengan sub for sub Ini saya juga sebanyak mendengar cerita ya teman-teman Jadi dari beberapa pengalaman teman-teman itu Yang udah sub for sub bahkan sampai ribuan Itu kalau mereka gak sub for sub Kalau mereka gak saling kunjung Itu ya views mereka akan kecil dan mentok segitu-segitu aja Jadi ibaratnya kalian ketergantungan sub for sub Dan ketergantungan saling kunjung dan saling tonton Nah ini persepsi dan pendapat saya pribadi Kalau saya salah mohon maaf Tapi ya itu yang saya lakukan dan saya keterapkan Di hampir semua channel saya ya teman-teman Nah sekarang beliau ini kayaknya mungkin ya Saya gak tau dan beliau kayaknya gak sub for sub ya Karena subscribernya memang segini Dan videonya baru 5 Dan itu wajar ya Wajar Channel dengan masih baru Itu lama mendapatkan views Lama mendapatkan subscriber Itu wajar Dan kalau bisa kalau saya boleh saran Jangan sekali-sekali sharing kepada orang lain Sharing ke teman-teman yang lain Nah oke Kita akan gali dulu ya Kita akan bedah dulu dari channel Bang Yus Tutor ini Bang Yus Tutor ini Dia mengambil tema tentang tutorial youtube Nah ini merupakan tema yang dalam tanda kutip renyah banget ya Karena banyak banget orang-orang yang bikin tutorial youtube Tutorial youtube Namun disini kita perlu tahu dan kita harus Mungkin lebih baik di listing lah ya Di listing dulu Kira-kira kendalanya apa Keuntungannya apa Resiko ke depannya apa Nah biar kalian enak Biar kalian ada persiapan dan lain sebagainya Oke Kita ngomong yang jelek-jelek dulu deh Kita ngomong yang mungkin Ya bisa dibilang Kekurangan dulu lah Biar kalian ada gambaran Tapi gak cuman kekurangan Ada kelebihannya juga kok ya Oke Yang pertama Channel youtube membahas tutorial youtube itu Entah mungkin tutorial apapun lah ya Bukan youtube aja Orang Indonesia kalau kalian bikin konten Indonesia Itu mereka cenderung minta bukti Nah ini saya juga kadang kesel sih sama orang Indonesia ya Dikasih ilmu Dikasih saran Dikasih wawasan Itu cenderung minta bukti Kalau dikasih bukti Cenderung bilang pamer Flexing dan lain sebagainya Tapi ya mau dikata apa ya Memang tren di Indonesia dan budayanya seperti itu Dikasih ilmu Dikasih share wawasan gratis Tapi nuntut yang macem-macem Wah videonya gini doang nih Wah videonya gak ada buktinya Ngomong doang nih Padahal Padahal kalau orang itu Bayar khusus berbayar pun Isinya juga hampir sama Gak jauh-jauh beda Nah ya Ini loh Dikasih gratis Ya karena ya merasa Habis kuota buat nonton videonya Eh ngeluh Mana buktinya Ngomong doang dan lain sebagainya Itu adalah tantangan terbesar Ketika membuat konten tutorial Yang di Indonesia Apalagi di youtube Gencer banget nih Bahkan saya pun juga awal-awal bikin Channel ini Di ajakin juga nih temen-temen ya Jadi awal-awal di ajakin juga Wah channel dia aja Masih baru seribu subscriber Udah ngajarin orang bikin youtube Nah itu sering banget Dan ini udah makanan Empuk lah Mereka tanpa mencari tahu Siapa saya terlebih dahulu Apakah channel ini Channel satu-satunya saya Atau kah saya sudah punya channel dulu Sebelumnya Itu mereka gak nyari tahu Langsung ngejat saja Ya subscribernya masih seribu Viewsnya gak banyak Sudah ngajarin orang bikin youtube Tanpa tahu Di belakang saya sudah punya Banyak channel terlebih dahulu Nah itu loh poinnya ya Kenapa saya bilang Untuk bikin konten tutorial di Indonesia itu Tantangannya besar Yaitu tadi Ini adalah salah satu Kejelekan Dan salah satu tantangannya Kalau temen-temen sanggup Gas sikat aja Kalau enggak Coba pertimbangkan yang lain Ya Oke Ini kan menurut preferensi masing-masing Ya Orang Indonesia suka Dan ingin sekali Mendapatkan pembuktian-pembuktian Bahkan ya Bahkan di konten saya sebelumnya Itu kan Di channel saya sebelumnya kan Kontennya memang Share ide-ide konten Ya Ide konten Misal Misal dapat 60 juta Tiap bulan Dari cara A Cara B Dan cara C Orang yang berpikiran picik Orang yang berpikiran Negatif mulu Akan menilai Wah ini konten pembodohan Wah ini konten Yang mana Cuman menarik Views aja Oke Saya akan jawab ya Temen-temen ya Jadi kayak gini Misal Misal Di channel saya itu Orang tidak akan melihat Video-video saya yang terdahulu Padahal Video saya yang terdahulu itu Membahas bagaimana Trick saya Analisa keyword Pakai Google Keyword Planner Bagaimana cara saya Membaca Google Trend Bagaimana cara saya Membuat thumbnail Bagaimana cara saya Menyusun judul Tag dan deskripsi Itu mereka Nggak lihat Karena ya mungkin Videonya lama Ya Nah yang mereka lihat adalah Video-video yang Akhir-akhir ini Yang mana Isinya adalah Ya ide-ide konten doang Ya ide-ide konten doang Masa iya Saya tiap hari Bahasin Google Trend Mulu Menurut saya Udah lengkap Dan udah pas Tapi orang Tidak melihat disana Nah itulah penyakitnya Orang Indonesia Tidak menghargai Sesuatu yang dibagikan Dan hanya Berpikiran negatif aja Ya ini Ini gak semua ya Tapi ya Kebanyakan kayak gitulah ya Oke Inilah salah satu Hal yang Tantangan terbesarnya Kalau teman-teman Kuat mental Sikat dan gas aja Ya Itu adalah Ya saya aja Masih banyak hatersnya Gitu ya teman-teman Konsepnya teman-teman ya Jadi pada dasarnya Pada intinya adalah Kuatkan mental aja dulu Ya Sebagai contoh Sebagai hal-hal yang Mungkin berlandaskan Pada hal-hal tersebut Ya Balik lagi deh Di konten saya Dan di channel saya Orang tidak akan melihat Kalian dulunya Orang akan melihat Kalian apa yang Kalian upload sekarang Itu adalah masalah Ya Dimana Kita harus Bisa Apa ya Mungkin lebih Ke arah menjelaskan lah ya Siapa kita Terus tujuan kita Bikin video ini apa Setidaknya Itu untuk mengurangi Tanggapan-tanggapan negatif Tentang hal tersebut Ya Tujuan saya di channel sebelumnya Yang banyak membahas Wawasan-wawasan itu Sebenarnya cukup simple ya Sebenarnya adalah Konsep utamanya adalah Memberikan dan share Sesuatu Ide-ide kreatif Ide-ide yang mungkin Diluar nalar Diluar sana Yang bisa diikutin Ya Dan saya Tidak meminta orang Dan menyuruh orang Untuk melakukan dan membuat channel Saya hanya Mengasih tahu Ini loh Ada cara seperti ini Orang bisa sukses seperti ini Dan Saya selalu disclaimer Bahwa Tidak ada cara yang instan Sama seperti saat Di awal video ini Tadi Saya bilang kan Saya butuh 3-4 video Tiap hari Untuk bisa cepat Dapat 100 ribu Setiap hari Nah sekarang Kalau kalian berharap 60 juta 100 juta Sebulan Kalau cuma sebulan 2 bulan Ya kan mustahil Channel tersebut aja Bertahun-tahun Tapi disini adalah Kita mendapatkan Sebuah pelajaran Bahwa Ada yang sukses Di luar sana Dengan cara seperti itu Kenapa Kita enggak Ya Poin pentingnya disitu Oke Balik lagi Di channel Bang Yostutor ini Kekurangannya Adalah itu ya Banyak orang yang meremehkan Banyak orang yang Merendahkan Banyak juga Orang-orang yang Tidak menghargai Apa yang kita share Itu adalah Kelemahannya Sekarang kelebihannya Konten seperti ini Dapat RPM ya Ibaratnya Enggak gede-gede amat Tapi enggak kecil-kecil amat Yaitu nilai penghasilannya Mungkin sekitar 9.000 sampai 10.000 Per seribu viewsnya Bahkan juga sempat Sampai 14.000 Ya Tergantung Ya Tergantung Apa yang kalian bahas Dan Kualitas video kalian Bagaimana Ya Oke Sekarang apa yang harus Kita lakukan Jika kita menjadi Bang Yostutor Seperti ini nih Untuk masalah thumbnail Sepertinya sudah cukup oke ya Untuk penyusunan teks Untuk kerapian Saya sudah Tidak banyak koreksi Mungkin ya Kalau bisa Tambah ilmu Atau mungkin Belajar Photoshop Kalau memang ada komputer Ada baiknya Bikin unsur-unsur Yang ada Kayak semacam Highlight Cahaya-cahaya Yang lain sebagainya Yang mana Eye-catching banget Ketika orang Ngescroll-nggescroll Ya Itu yang pertama Terus kemudian Tutorial akan banyak subscriber Asli ampu banget Nah ini sebenarnya sudah Katanya sudah Copywriting banget ya Tapi Ada yang lebih expert lagi Yang mungkin bisa dipelajari Saya sarankan Mungkin bisa lebih Belajar lagi ya Cara mendapatkan Subscriber Nah kayak gini nih Subscriber ini Mungkin lebih Cocok untuk diganti Kali ya Tips ampu Tips jitu Kayak gini Nah ini Ini perlu Kalian Perbaiki ya Untuk masalah judul-judul Nah kayak gini nih Tips ampu Cara upload video ke Youtube Nah cara upload video ke Youtube Yang baik dan benar Yang tepat Dan lain sebagainya Ya tambahkan aja Kata kunci dan lain sebagainya Intinya Kalau misalnya Orang itu banyak Mencari hal tersebut Jangan disiasiakan Kata kuncinya Ya Upload video langsung rame Nah sebenarnya ini juga Kata kunci yang Termasuk clickbait juga Maksudnya gak apa-apa ya Ya namanya juga Bikin sebuah video Sebuah media promosi Mau clickbait Itu juga gak dilarang kok Asal di dalam video Dijelaskan Ya teman-teman Sekali lagi Saya bilang Saya tidak melarang Masalah clickbait Youtube pun tidak melarang Asal di dalam video Ada pembahasannya Ya Gak cuman ada di judul Di thumbnail Tapi di video gak ada Nah itu yang gak boleh Teman-teman ya Oke Tutorial itu menghasilkan uang Oke gak apa-apa Ini viewsnya Dan subscribernya Masih sekian Gak masalah Ya Dan di video kali ini Terus kemudian Disini Untuk masalah durasi Saya tidak bisa Gak berkomentar banyak ya Yang penting disini Durasinya Semaksimal mungkin aja Kalau memang selesai 3 menit 3 menit aja Gak apa-apa Nah Bikin video Bikin video sebanyak-banyaknya Nih tips ya Buat teman-teman yang bikin Konten tutorial Youtube Ilmu Youtube itu gampang Teman-teman bisa cari ya Support Google Youtube Semuanya ada disini Ya teman-teman Nih Bantuan Youtube Banyak banget disini teman-teman ya Kalian tinggal cari aja Kalian tinggal apa Memecahkan masalah saat memutar video Memecahkan masalah akun Tinggal bikin aja video-nya ya Nih Memperbaiki masalah upload Contoh kayak gini ya Error yang biasa terjadi saat upload Bikin satu video Memecahkan masalah audio atau video Pada file yang di upload di Youtube Kualitas video rendah setelah di upload Bikin videonya Semuanya bikin ya Nih Kalian tinggal belajar ini sedikit Tinggal kalian bikin videonya dan jelaskan Sehari bikin aja 3-5 video Saya yakin dalam waktu 3-4 bulan Itu pasti bisa dimonet Dan langsung bisa gajian yang besar Ya Tentunya cara organik dan alami ya Jadi biarkan penonton itu ter-engage Dengan diri kalian Personal branding kalian sudah kuat Dan kalian bisa banyak membantu orang lain Dengan cara-cara seperti ini Ini sudah cukup ya Nih Video macet selama proses upload Ya Solusi menghadapi video stuck saat upload Pasti ada aja orang yang nyari Jadi Video kalian nanti itu Tidak dari Rekomendasi terbanyaknya Tapi dari penelusuran Percaya atau tidak Beberapa channel saya yang mendapatkan Views terbanyak dari hasil penelusuran Atau dari SEO Itu lebih stabil performanya Dibandingkan yang dari rekomendasi Ya Contoh simple deh Kalau lebaran aja Kalau lebaran Atau mungkin ada event besar Atau libur panjang Itu views pasti menurun tuh Rekomendasi Orang lebih memilih liburan kan Dibandingkan nonton Youtube Tapi Kalau yang dari search Dari penelusuran Pencarian Itu lebih tercenderung stabil ya Jadi gitu Kita Kulas semua Permasalahan yang ada di Youtube Dengan Fokus di Bantuan Youtube Kayak gini ya Teman-teman nih Pengalaman yang diawasi Youtube Nah ini memang Agak aneh-aneh bahasanya Tapi kalian kelola dan cernas sendiri Membuat dan mengembangkan channel kalian Mengupload video Menganalisis performa dengan analisis Menterjemahkan video tes Bikin semuanya Ya Jadi Kalian itu Channelnya lengkap Channel kalian itu Kalau misalnya orang mencari dan menemukan channel kalian Mereka akan lebih respect Kepada apa yang kalian sampaikan Daripada Mengincar rekomendasi Lalu ditanyain ya Habit orang Indonesia Mana buktinya Channel masih kecil Sudah bahas Youtube Dan lain sebagainya ya Itu kalian akan terhindar dari sana Ini salah satu hal lagi Dan ya Saya kasih satu Rahasia lagi deh Nah Kayak gini Ini merupakan salah satu channel Ya FitIQ kita tahu lah ya Buat analisi Analisa keyword dan lain sebagainya Tapi Disini Kalian akan mendapatkan Banyak pelajaran penting Ya Ini ya Saya ketika menonton video-video Yang ada di channel beliau Ya Terus kemudian kita tonton deh Channel-channel tutorial Youtube yang lain Yang diajarkan hampir sama Nah kebanyakan Ya mirip-mirip banget lah Seakan-akan kayak menerjemahkan Dari channel ini Kemudian diaplikasikan di channel Dengan berbahasa Indonesia Ya hampir sama teman-teman ya Jadi Mungkin ini peluang buat kalian juga Banyak orang yang tidak suka Dan tidak nyaman Nonton video bahasa Inggris Tapi lebih suka nonton video tutorial Bahasa Indonesia Nah Bang Yos Tutor ini coba deh bang Sering-sering Tonton dan pelajari Channel yang ada di Bikin thumbnail yang sama Bikin thumbnail yang serupa Jangan di download ya Tapi ya Bikin thumbnail yang mirip-mirip Kayak gini Tapi dalam versi bahasa Indonesia Ini terbukti sukses dia Ya Contoh disini ya Youtube Monet Station The Dream The YouTuber Dream Bikin aja materi-materi yang sama Tapi dalam versi bahasa Indonesia Saya yakin Pasti akan lebih sukses Ya Dibandingkan channel-channel yang lain Masih Berusaha Untuk bikin pemahaman yang Nyinyir Bikin pemahaman yang Membahas Saling sindir satu sama lain Lebih baik Bikin konten yang jelas-jelas Seperti ini ya New feature Ya Fitur di Youtube Apa sih Tonton Bikin kontennya Ini Tonton Bikin kontennya Ini tips ya Buat teman-teman yang Bikin-bikin tutorial Youtube Jangan mau kalah Sama orang-orang Yang bisa bikin Youtube Dengan gitu-gitu aja Tapi bisa sukses Yuk Kita perbanyak ilmu Dan wawasananya Kita aja Bikin konten tandingan Bikin konten Yang bisa menyaingi Dan Saya yakin Teman-teman Pasti bisa kok Ya Ya mungkin ini Bahasa Inggris Dan kalian mungkin Perlu baca subtitlenya Saya rasa channel-channel Seperti ini ada Subtitlenya kok Kalian bisa klik aja Tonton sendiri ya Poin-poin pentingnya Nah sebenarnya channel-channel seperti ini Juga semuanya sudah lengkap Di sini teman-teman ya Di support.google Di bagian Di bagian Youtube ini Nih teman-teman bisa dapatkan tips kreator Teman-teman bisa tontonin semua disini Pengalaman Youtube Premium itu apa Itu akan memperkaya konten kalian Ya Jadi untuk Bang Yes Tutor Saya sarankan perbanyak aja video Untuk masalah thumbnail Terus belajar Ini menurut saya sudah Lebih dari cukup Untuk awal-awalan Tinggal perbanyak kontennya aja Kalau sehari 1 Bikin sehari 3-4 video Ya Percaya sama saya Kalau bener-bener bisa dilakukan Insya Allah akan ada hasil Ya Usahakan Terus konsisten Jangan lupakan berdoa Tambahkan sholat sunnah kalian Tambahkan sedekah kalian Terus ya Eksekusi sebanyak-banyaknya Sehari 3-4 video Saya yakin ya 3 bulan ke depan Pasti akan ada kemajuan yang signifikan Ingat Terus tetap Jangan support Terus tetap Jangan saling support Jangan tonton Kita coba deh Kita eksperimen aja 3 bulan ke depan Konsisten 2-3 video Kalau bisa 3 video stabil Ya Selama 3 bulan Artinya kalian bisa dapet 3x3 90x3 270 video Saya rasa akan ada kemajuan disana Ya Tantangannya seperti yang saya bilang tadi ya Tapi semua peluang itu ada Oke Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh